oke selamat datang di channel youtube visnupurnomo pada video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan khusus yang pertanyaan ini di ucapkan oleh atau di ketikan oleh akun yang bernama daudi aditya atau bapak daudi aditya itu berkomen sekitar 11 jam yang lalu dan disini sudah saya jawab juga si pertanyaan seperti ini teman-teman seperti yang tampil disini ini pertanyaan yang pertama parah parah sublumas yang nonton 300 lebih yang lag cuma 9 sama gue sebenarnya gak masalah sih mau di lag maupun di dislike itu tidak masalah yang penting apa ya itu bukan salah satu tolak ukur dari keberhasilan video menurut saya jadi saya dalam membuat video yaudah bikin aja disukai gak disukai ya itu urusan belakang berhasil atau gak berhasil itu urusan belakang yang penting udah ikhtiar terlebih dahulu udah berusaha apa yang akan kita sampaikan udah berusaha kita sampaikan kayak gitu aja terus itu kan saya jawab tidak apa-apa bukan suatu masalah kayak gitu kan ya terus dijawab lagi oleh bapak daudi sip proses tidak akan mengkhianati hasil semoga kerja kelasmu terbayar dengan kesuksesan amin terus setelah nonton channelmu saya jadi terinspirasi untuk usaha gantungan kunci dari resin saya mau tanya mas jenis resin apa yang cocok untuk gantungan kunci dan apa tips meminimalisir kegagalan pada pembuatan ditunggu jawabannya semoga dengan usaha ini saya bisa memulai usaha tetap terima kasih oke akan saya bantu ya Pak ya untuk jawaban pertanyaan yang kedua yaitu tentang dapatkan respirasi untuk membuat atau berusaha membuka usaha gantungan kunci terus resin yang cocok semua resin itu cocok semua resin itu cocok untuk membuat gantungan kunci begitu ya semua resin cocok gak ada resin yang tidak cocok untuk gantungan kunci sebentar saya ambilkan beberapa contoh oke ini saya ambilkan yang dekat-dekat aja teman-teman semua resin itu cocok ini ada beberapa resin ini adalah salah satu beberapa juga ini produk-produk tutorial teman-teman bisa menyaksikan tutorial ini di video-video kami sebelumnya itu ada juga membuat ini terus ini juga seperti-seperti ini ini ada di video-video kami sebelumnya teman-teman ini yang resin bening ini resin pink jadinya semua resin itu bisa dibikin gantungan kunci baik dari resin pink maupun resin bening untuk kualitas sebenarnya tergantung gold yang akan kita capai teman-teman jika kita menginginkan itu warnanya bening atau warna natural asli resin yang bening itu kita menggunakan resin bening 108 itu hasilnya akan lebih bagus tapi kalau kita mungkin bisa mau dikasih warna-warna seperti ini terus seperti ini pokoknya masih banyak lagi sih kayak gini-gini seperti ini teman-teman itu alangkah baiknya menggunakan resin yang berwarna pink yang sebelumnya warnanya seperti ini ini warna aslinya foto-foto turunnya seperti ini kita campur pewarna asli resin pewarna khusus resin hasilnya seperti ini oke ini sebenarnya juga ada video cara pembuatannya di video-video kami sebelumnya itu sudah detail bagaimana cara membuat resin secara pekat dan secara pekat ini sebenarnya sama ini ini sebenarnya satu warna teman-teman ini satu warna karena ini dibikin lebih pekat yang ini tidak pekat kayak gitu ini kembali ke pertanyaan itu tadi semua resin cocok baik resin SHCP eternal arindo bgtn terus 108 dan lain-lain itu masih banyak lagi itu cocok semua untuk gantungan kunci terus untuk pertanyaan selanjutnya meminimalisir kegagalan meminimalisir terjadi kegagalan pertama kita mengetahui karakteristik yang kita pakai kalau kita menggunakan SHCP contohnya ya kita harus mengetahui karakteristiknya contohnya takaran kan sudah pasti 100 mm banding 100 sampai 3 mm katalis nah dari perbandingan itu kita ketahui dulu kekentalan kan biasanya resin itu kekentalannya beda-beda teman-teman kita ketahui dulu kekentalannya SHCP itu seperti apa pelajari karakteristiknya kayak gitu mengadukannya terus sifat-sifat kalau dia sudah campur dengan katalis atau belum itu kita ketahui terus kita mencetaknya jangan langsung banyak teman-teman kita sedikit dulu sedikit sampai kita menemukan feel atau mengetahui karakteristik resin tersebut baru kita berani mencoba untuk banyak dan besar kayak gitu jadi prosesnya bertahap itu kan menjadi meminimalisir terjadi kegagalan terus saya tambahin ya untuk supaya kegagalan kan berhubungan dengan adanya gelembung di hasilnya supaya tidak ada gelembung disitu kita mengaduknya itu pelan-pelan mengaduknya pelan-pelan searah kayak gitu terus tips lagi dikasih warna kalau dikasih warna itu nanti gelembungnya cepat naik kayak gitu ya itu ya Pak David Aditya eh Pak Daudi Aditya Daudi Aditya oke seperti itu ini video khusus untuk menjawab ini kan nanti Bapak ditunggu jawabannya nah ini sudah saya cek ya Bapak semoga bermanfaat video jawaban kali ini semoga Bapak memulai usaha di bidang gantungan kunci juga lancar dan berkas selalu selalu berikhtiar semoga bermanfaat terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video kali ini oke kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa langsung saja tanya di kolom komentar atau di WA khusus nomor WA ya teman-teman kalau WA di nomor ya bukan untuk WA mohon maaf belum dijawab tapi kalau WA di nomor yang khusus WA pasti dijawab oke terima kasih dan selamat lanjutkan aktivitas terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng sub indo by broth3rmax